Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza, jadi di video kali ini kita bakalan langsung bahas episode ke 33 Kamen Rider Zero-an ya. Dan sebelum video ini dibulai, seperti biasa kita ngiklan dulu ya. Jadi terima kasih banyak banget nih buat para sponsor yang selalu support banget sama Agan Reza ya. Jadi teman-teman kalau kalian yang cari nih kaos keren seperti Ana ini ya, nih Ana pakenya sekarang Rampage Vulcan ya, Rampage Gatling, keren banget. Ada tulisannya nih, butsupus, anjay. Ini keren banget kaosnya, jadi pastinya ini Ana dapet kaosnya ini dari DCR Hero Store teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalkan pengen kaos yang sama seperti Ana ini, silahkan kalian langsung ke Instagramnya DCR Hero Store. Untuk link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video. Dan teman-teman untuk kedua ini, bagi kalian yang suka cari figur-figur nih ya, nih pastinya banyak yang nanya figur-figur Kamen Rider lah, Super Sentai, Tokusatsu, apapun. Bahkan sampai ke anime, ada Marvel juga, ada DC juga. Silahkan kalian langsung kunjungi Instagramnya Hexagon Toys ya. Selain Instagram, ada juga Tokopedia, jadi kalian bisa lebih gampang lagi itu ngebelinya ya. Tinggal klik check out BRS ya. Dan juga untuk Hexagon Toys ini, kalau dia mencapai seribu follower di Instagramnya, bakalan ada giveaway nih. Silahkan bagi kalian yang giveaway hunter nih ya. Jadi kalian bisa langsung ikut follow juga Hexagon Toysnya ya. Dan juga kalau mau kenalan sama ownernya juga boleh disini. Jadi thank you banget buat Hexagon Toys dan DCR Hero Store. Jadi langsung aja kita bahas episode 33. Jadi disini main highlightnya adalah Yuwa yang mulai tersadar. Kalian juga pastinya udah banyak yang tau ya disini ya. Jadi disini kita bakalan bahas secara detail lah ya episode ini ya. Jadi karena disini banyak sub-opini yang mau anu sampaikan juga. Jadi pastikan kalian anteng nontonnya disini. Jadi disini di awal cerita ini, Yuwa ini diberikan ultimatum Amas Yamatsuga ya. Jadi ultimatum itu seperti kesempatan terakhir lah disini bisa dibilang. Kesempatan terakhir untuk bekerja sebagai bawahannya Amatsuga ya. Mestinya seperti itu sih seneng-seneng aja. Yee gue mau keluar. Ya tapi kan karena pengaruh kontrol chip juga. Dan dia juga disini kan masih labil, masih gundah si Yuwa ini ya. Dan disini Guy memberikan perkataan ini karena melihat misi yang dijalani sama si Yuwa ini. Bisa dibilang gagal maning, gagal maning juga ya. Jadi bosnya gagal maning, anak buahnya juga gagal maning disini. Dan puncaknya itu kapan? Yaitu pas episode kemarin. Saat si Naki ini ngebacot tentang mimpi, si Yuwa ini sampe sempet galau dan nge-ando henshinnya kan. Saat dia jadi fighting Jekyll. Hah? Dogu? Yume? Mimpi? Pokoknya dua kata itu selalu nyangsang gitu di otak dia. Dogu sama Yume. Mimpi sama alat gitu. Dan ini kesempatan terakhir. Pekerjaannya juga berat ya karena ini kesempatan terakhir. Yaitu memusnahkan mantan kawannya di Ames yaitu Fuwa Isamu. Musnahkan Fuwa Isamu. Kata Amatsugai. Jadi disini Amatsugai juga udah kesel ke Fuwa ya. Kesel juga ke Sinaki ya. Karena Sinaki juga bisa dibilang ngelawan kemarin ya. Makanya Fuwa juga harus dimusnahkan disini agar Sinaki ini gak punya tempat untuk bernaung. Ya kan sementara sekarang ini yang seperti kita tahu. Sinaki ini chipnya itu nyangkut di otaknya si Fuwa. Ada di otaknya si Fuwa disini ya. Nah inget gak dengan yang Anda omongin di review Project Toyser kemarin nih. Jadi Fuwa dan Naki ini saling mengikat gitu ya. Seperti saling bersangkutan disini ya. Disini sudah jelas gitu. Si Naki ini tubuh Fuwa gitu. Nah apakah si Fuwa ini kalau dicabut chip Naki ini bakalan mati. Dan gak bisa handshin lagi doang. Atau gak mati tapi jadi orang biasa lagi gitu. Jadi emang banyak prediksi atau spekulasinya disini ya. Jujur ini perihal mencabut chip ini atau membebaskan Naki ini juga gimana ya. Ternyata bukan perihal mudah teman-teman ya. Ibarat kita itu mau menjinakkan bom gitu ya. Jadi pilih kabel warna apa yang tepat gitu untuk dicabutkan. Suka gitu kan kalau ngejinakin bom. Apa ya. Implemasinya juga sama ini. Sama seperti ngecabut chip Naki dari diri si Fuwa itu. Yang Anda lihat sih hampir-hampir mirip disini ya. Jadi ini juga diakui si Jin gitu ya. Dimana dia juga ternyata bingung teman-teman. Gimana ngebebasin si Naki ini dari si Fuwa ini gitu ya. Padahal awal-awal ketemu kan si Jin ini udah sok iya gitu ya. Tiap ketemu si Fuwa ini ngeluarin belt mulu. Ngeluarin belt gitu ya. Jadi seperti kayak udah tau caranya gitu. Udah mau cabut paksa gitu. Tapi ternyata disini bingung. Ternyata si Jinnya aja juga bingung disini ya. Jadi pas episode si Derumo kemarin. Pas Fuwa lagi ngejar si Derumo itu kan ketemu dia sama si Jin sama si Horobi disini. Sebenernya disini agak plot hole sih ya. Karena di titik itu Naki-nya tiba-tiba kan tersadar ketika bertemu si Amatsugai. Tapi sebenernya apa yang terjadi gitu. Soalnya si Jin juga mengakui kalau di episode ini dia bingung gitu. Dikirain udah tau caranya. Makanya si Naki bisa tersadar. Eh tersadar ya belum dicabut ya. Yaudah disini berlanjut ke misinya. Jadi si Yua ini bertugas bersama dua Aims ya. Jadi Yua-nya ngincer Fuwa dan si duo Aims ini si Botak sama si Klinis balik lagi disini ya. Ngincer Hyumajir yang bersama si Aruto ya. Hyumajir guru tenis itu ya. Dan disini ya terjadi pertarungan lah ya. Walau sudah diberi ultimatum sama si Amatsugai. Tapi si Yua disini terlihat tidak bertarung dengan sepenuh hati itu ya. Malah makin galau. Sembari galau disini. Kenapa bisa? Karena selain si Amatsugai ini yang memberikan kesempatan terakhir. Dia juga menceritakan tentang masa lalu. Fuwa. Jadi makin galau pak disini ya. Jadi misi ini bisa dibilang ya gagal lagi. Gagal maning-gagal maning ya. Dan karena hal ini. Karena si Yua ini gagal. Karena dia bertarung setengah-setengah dan galau disini. Si Yua jadi diincar oleh duo Aims yang berbeda dan mencurigakan. Jadi beda sama si Botak dan si Klinis tadi ya. Ya kok Yua diincar kan? Ya karena tadi. Karena dianggap gagal tadi. Dan duo Aims ini salah satunya katanya adalah si Eitoku ya. Jadi si Eitoku ini adalah salah satu sweet aktor Kamen Rider yang cukup terkenal lah. Hampir sama seperti Takewa Seiji. Tapi yang anda lihat kok disini Eitokunya kok jadi mirip Parto gitu ya. Si Parto sama si Next Carlos gitu. Si duo Aimsnya disini. Tapi syukur disini si Yua ini dilindungi sama si Fuwa ya yang tiba-tiba datang ya. Padahal tadi si Fuwa baru handshin gitu. Jadi Rampage Vulcan. Sekarang handshin lagi. Berarti bisa dipastikan Rampage Gatling ini gak ada efek sampingnya kali ya. Udah capek kali Toei ini bikin efek samping-efek samping. Tiba-tiba mengambang. Mengambang gak jelas alasannya ya. Dan juga disini berlanjut terjadi perbincangan antara si Fuwa dan Yua ya. Jadi disini Fuwa mengklaim kalau si chip yang ditanamin di diri dia itu udah gak bisa ngendaliin dia lagi katanya ya. Jadi ada dua hal yang anda tangkap disini teman-teman. Ada dua hal. Jadi antara Fuwa sudah bisa mengontrol disini. Dan kedua ini sudah punya pemahaman sama si Naki ya. Emang disini gak dijelaskan secara gamblang sih ya. Soal chip-chip Fuwa ini ya. Apa yang menyebabkan si Fuwa ini sudah bisa mengontrol. Apalagi saat debutnya Rampage Vulcan kan. Dimana dia lagi dikontrol. Getir-getirnya masih amat sugai. Tiba-tiba bisa sadar dan langsung mengeluarkan form barunya ya. Yaitu Rampage Vulcan gitu ya. Jadi disini kita lebih tepatnya harus bisa menerkas sendiri sih. Dan salah satu yang anda tangkap di akhir perbincangan si Fuwa ini bilang. Perasaan itu bisa melampaui teknologi. Nah dari hasil statement ini mungkin yang anda tangkap sih karena si Fuwa ini udah punya feeling. Sangat ingin menghancurkan si Zaya ini ya. Jadi mindsetnya itu sudah sangat terfokus sama hal itu. Jadi makanya pengaruh kontrol chip juga udah bisa dihindari gitu sama dia. Jadi walaupun dikontrol. Aduh inget-inget gue harus hancurin Zaya. Harus hancurin Zaya gitu. Karena ada sedikit kemarahan juga disitu. Ya jadi akhirnya chipnya juga kalah kontrol sama perasaannya dia gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu ya. Mungkin ini sih menurut pemahaman aneh ya. Nggak dijelaskan disini. Jadi harus nerka-nerka sendiri ya. Jadi pokoknya soal hal ini juga sebenarnya nggak cuma si Fuwa doang. Bakal terjadi lagi kok disini sama si Yuwa ya. Dan kata-kata si Fuwa ini bener loh. Disini dia ngomong disini bener loh. Pokoknya kita lanjut dulu sampai habis. Dan disini mohon maaf ya kan. Aneh nggak terlalu bahas soal si Humajir yang pemain tenis dan muridnya itu ya. Yang lagi diurus sama si Aruto. Jadi kita lebih fokusnya ke Yuwa dan juga si Fuwa sedikit dulu ya disini. Karena lumayan complicated disini ya. Karena banyak sub-opini yang seperti tadi Ana bilang ya. Dan berlanjut lagi disini. Jadi si duo Ames tadi. Si Parto sama si Next Carlos ini. Yang ngurus si Fuwa. Sementara si Yuwa ini di switch. Jadi ngurus yang si Humajir guru tenis itu ya. Disuruh dihancurin lah pokoknya ya intinya ya. Ketika hendak melancarkan aksinya disini. Si Yuwa agak nguping gitu. Agak nguping. Dan ya lagi ada perdebatan gitu. Antara kelompok-kelompok si Aruto. Ada Aruto. Ada Fuwa. Ada Izu. Ada si guru tenis. Ada si muridnya ya. Banyak gitu disini ya. Si Humajir guru tenis ini nyuruh muridnya itu katanya. Intinya lah buat cari mimpinya katanya ya. Ini malah Humajir gitu. Yang menganjurkan ke manusia untuk mencari mimpinya gitu. Kan kalau dari kemarin disini. Si manusia terutama si Aruto yang ngingetin. Ke para Humajir soal mimpi dan mimpi ya. Jadi bisa dibilang mungkin udah dapet singularitinya ini si guru tenis ya. Dan juga si Fuwa juga nyuruh si muridnya si guru tenis ini. Agar percaya pada mimpinya. Yumewa Shinjiro katanya. Itu mah Gun Raider Ghost. Kan si Yuwa juga udah sering nanya gitu ya. Si Fuwa juga udah sering nanya kan ke si Yuwa ini. Yaiba. Yumewa Nanda gitu. Mimpi lu apa gitu ya. Disini. Dan juga Aruto. Apalagi nih. Aruto juga udah sering banget nyinggung soal mimpi ya. Pas ke si Jipen soal mimpi. Dan Yuwa juga yang pertama kali ngebantah kan soal hal ini gitu ya. Jadi ini si Yuwa akhirnya nggak tahan gitu soal bacotan mimpi ya. Mimpi-mimpi bacot. Yuwa keluar juga akhirnya. Dan niat mau nguping. Aduh udah ngetahan gue mimpi-mimpi terus. Woy mimpi-mimpi bacot gitu ya. Jadi apa ya. Ngaku nggak ada beberapa dari kalian nih yang kayak Yuwa nih di episode kali ini. Mungkin sedikit juga ya. Nggak sedikit juga yang bilang apa si Gunn mimpi-mimpi mulu. Tersampaikan nih lewat Yuwa. Pacor mimpi-mimpi mulu. Agak lucu juga sih disini aneh ya. Malah lebih ke lucu disini arahnya ya. Nah disini mulai nih. Ada Gunn plot twistnya. Jadi disini Amatsugai mulai muncul juga akhirnya. Dan juga dia kecewa sama si Yuwa ya. Jadi ah nggak balek lah mani mah. Dikasih kerjaan kok nggak bener-bener gitu ya. Jadi kenapa disini Amatsugai ini nyeritain masa lalu si Fuwa ke si Yuwa sebelum si Yuwa ini menjalankan tugasnya. Kenapa? Karena biar si Yuwa ini nggak ragu lagi dan bisa ngeberesin Fuwa secepat mungkin gitu ya. Tapi taunya kebalikannya kan. Tapi taunya malah jadi makin galau gitu ya. Dari kasus ini berarti kita juga udah bisa tangkep atau bisa lihat disini. Yuwa itu bener-bener masih peduli dengan si Fuwa. Walau udah beda kubu disini ya. Ya terlihat lah. Gundah-gundah terus dia disini ya. Dan akhirnya disinilah Amatsugai menceritakan tentang masa lalu Fuwa. Ya. Jadi. Nih disimak. Jadi ingatan Fuwa 12 tahun lalu. Adalah katanya kebohongan belaka. Boong. Waduh. Waduh. Katanya bohong. Masa lalunya dia yang 12 tahun itu. Hah. Emang 12 tahun lalu itu yang mana gan. Yaitu soal Fuwa yang masih SMP. Ya. Dan terjadi daybreak. Dan kawan-kawannya dihabisi oleh para Hiumajir yang pengamuk. Menyisakan si Fuwa seorang diri dan dikejar-kejar gitu ya. Nah. Ini juga adalah salah satu pengaruh chip yang ditanamkan sama si Amatsugai ya. Jadi ini adalah ingatan palsu bisa lebih dibilang. Jadi ditanamin sama si Amatsugai ini. Agar si Fuwa ini benci dengan Hiumajir ya. Jadi. Untuk mindset awalnya itu dia benci dulu sama Hiumajir gitu ya. Dan emang iya kan beneran terjadi. Dimana si para Hiumajir aja mau dihancurin semua sama si Fuwa ya. Jadi gak cuman yang malfungsi doang. Tapi semua gitu ya. Apalagi pas debutnya Kamer Rider Vulkan awal-awal banget kan. Hiumajir gabutsu bus. Gitu. Seperti itu ya. Jadi. Chip Fuwa ini agak cukup komplikated dan gila gitu ya menurut Ana ya. Jadi. Ini Ana ada sub-opini lagi. Jadi mari kita jabarkan ya. Seberapa komplikated sih Chip Fuwa ini. Jadi banyak banget teori yang dijejelin ke Chip Fuwa ini. Jadi pertama. Ada syarat untuk Chip Fuwa ini bisa jadi Kamer Rider Vulkan ya. Kedua. Ada juga si Chip ini itu biar bisa dikontrol sama si Amatsugai. Ketiga. Ada kesadaran Naki. Jadi si Amatsugai ini bisa berkomunikasi dengan si Naki. Dan menggunakan si Naki ini masih sebagai alatnya tapi dalam tubuhnya Fuwa. Dan keempat yang terbaru di episode ini. Yaitu ingatan palsu. Ya. Jadi semuanya bohong tuh yang dikejar-kejar dia. Dia dikejar-kejar sama Hiumajir 12 tahun lalu itu bohong. Itu agar si Fuwa ini bisa benci sama Hiumajir gitu. Gila. Jadi ini kayak gado-gado gitu ya. Semua dijejelin ya. Seberapa complicated sih ini. Seberapa jauh Chip Fuwa ini mau dibahas gitu ya. Apakah karena tidak ada cerita menarik lagi gitu. Yang bisa dibahas tentang si Fuwa. Jadi yaudah Chip 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 gitu ya. Tapi ya so far sih menurut Anda nggak ada protes ya. Menurut Anda sih menarik-menarik aja ini plot twistnya. Apalagi yang soal Naki nih ya. Itu bener-bener mind-blowing banget sih. Jadi setelah hal ini terungkap. Anda juga jadi punya pertanyaan nih di benak Anda ya. Masih nih kita berpendapat lagi. Berspekulasi lagi ya. Jadi kalau seperti ini ya. Soal tadi. Berarti Amatsugai itu udah ngincer Fuwa itu dari zaman dia bocah gitu ya. Dan sudah diproyeksikan bakal jadi alat dia dong ya. Jadi kenapa sebelum masuk bocah berarti sebelum masuk Ames si Fuwa ini gitu ya. Nah kedua ini kalau masalah ingatan palsu ini nggak ada. Jadi emang kalau 12 tahun lalu itu bener gitu ya. Si Fuwa ini dikejar-kejar sama Humajir itu bener ya. Sekali lagi ini bener. Kalau misalkan itu benar adanya. Ingatannya itu benar. Nah Fuwa itu kan masuk Ames itu gara-gara dia benci sama Humajir gitu. Yang udah neror dia. Jadi ini hampir sama seperti anime-anime gitu kan. Biasanya kan banyak banget gitu ya gitu. Orang tuanya si main karakternya kebunuh. Terus juga si main karakternya jadi join organisasi si militer dan mau balas dendam gitu ya. Ini kayak apa ya? Kayak Gundam Seed Destiny. Ya mirip-mirip seperti itu gitu ya. Jadi emang ada dua kemungkinan kalau ingatan palsu. Ingatan palsu itu nggak ada dan ada gitu ya. Tapi yang aneh pertanyakan ya itu. Ingatan palsunya atas dasar alasan apa si Amatsugai ini menjadikan Fuwa ini jauh-jauh sebagai alatnya gitu. Cuma sebagai cuman random pick doang apa gimana gitu. Emang kalau Aruto ya jelas gitu ya. Jadi Zero-an itu karena memang dia adalah cucunya si Korenetsuke. Sudah diproyeksikan bakal jauh-jauh hari itu bakal jadi Zero-an si Aruto ini ya. Jadi makanya nih ya teman-teman. Selain project Toaster, kita juga butuh project Vulcan and Valkyrie. Maksudnya disini. Ya itu sih pendapat anda doang ya teman-teman. Ya sebenarnya nggak mau dibikin ribet. Tapi anda penasaran doang aja gitu ya. Pengen nyampein juga disini ya. Jadi kalau bisa dibilang plot twist tentang masa lalu Fuwa yang diceritakan sama si Amatsugai ini. Menurut anda sih bisa plot twist. Tapi kenapa ya? Berasa kurang aja gitu feel-nya di episode ini ya. Jadi ini bener-bener sama banget juga dengan episode X-8. Saat si Kuroto ini ngasih tau emu. Kalau dia adalah pasien pertama yang terinfeksi virus Baxter gitu ya. Ini pastinya kalian setuju banget nih ya. Kalau bagi yang udah nonton X-8 sekarang nonton Zero-an. Ini bener-bener sama banget feel-nya ya. Dimana si Kuroto ngasih tau. Hojo emu! Kimiwa! Pasien pertama yang terinfeksi Baxter! Hahaha! Ini pokoknya... Aduh bener-bener banget. Sama banget sih. Si Amatsugai mirip kayak Kuroto gitu kan ya disini. Nah jadi bener-bener ini gayanya Yuya Takashi banget gitu ya. Tapi menurut anda ya... Kalau boleh dibandingkan ya. Lebih keren dan kerasa feel-nya itu saat si emu dan Kuroto sih ya. Disini mungkin terjadinya sangat cepat banget gitu ya. Soalnya disini si Fuanya juga akhirnya udah beres galaunya gitu. Ya Yuya akhirnya disini bener-bener udah pada batasnya disini ya. Dan dia ngamuk lah disini. Pokoknya si Yuya ini membangkang dan akhirnya melawan bossnya sendiri. Yaitu si Amatsugai ya. Disini jelas lah dia kewalahan ya. Selain power level Valkyrie dan si Tozer yang lumayan jauh. Pengaruh chip juga bikin dia agak gak berdaya disini. Saat bertarung cicit dikontrol. Aduh pusing-pusing. Tapi syukur disini seperti yang anda bilang tadi Fuwa juga gak berlama-lama galaunya disini ya. Dia langsung membantu si Yuya ini melawan si Tozer. Dia bilang katanya dia udah gak peduli sama ingatan palsunya itu ya. Ah bodo amat pokoknya lah. Galau mah galau tapi udah bodo amat gitu. Disini pola pikirnya juga berubah si Fuwa ini. Kalau biasanya kan Fuwa itu bertarung dengan dasar kebencian gitu ya. Kebencian sama si Yu Majir gitu ya. Katanya sih sekarang udah enggak gitu ya. Iya lah gitu ya. Sekarang kan udah imbah gitu ya. Dia udah punya rampage Vulcan. Coba dikasih taunya pas masih dia merana gitu. Belum jadi apa-apa bisa galau berapa hari gitu ya. Make sense sih kalau kayak gitu ya. Jujur disini ini anda sampai berdiri tepuk tangan loh ya. Sampai berdiri tepuk tangan disini. Saat si Vulcan sama si Valkyrie disini lari-lari gitu. Lari-lari ngelingker gitu sambil nembak ke tengah. Seriusan ya. Anda bener-bener rindu banget ini. Kenapa bisa seperti itu anda sampai tepuk tangan disini. Karena udah rindu banget ngeliat duo Ames ini bekerja sama gitu ya. Dan juga kalau nggak salah scene ini pernah ada di movie Rewa First Generation saat si Vulcan sama si Valkyrie ini lawan Nether Zero One. Gerakannya sama pak ya. Jadi disini terjadi lagi All Rampage Vulcan yaitu finishingnya Rampage Vulcan ini diadu sama Jacking Break ya Tomser yang sudah mencuri semua ability. Jadi ini wah aduh hewan pak. Seriusan pas ngeliat anda waduh ini mah kebun binatang pak. Udah mah hewannya si Vulcan banyak. Udah mah hewannya si Tozer banyak. Jebret! Tauran itu hewannya kebun binatang pak ya. Disini Yuwa langsung rider kick si Tozer lah akhirnya ya. Yaiba! Ibadah! Langsung beres. Walaupun pake Lightning Hornet doang. Tapi disini karena kemarahannya Yuwa. Wah berhasil menang dia lawan si Tozer ya. Jadi kenapa si Valkyrie juga bisa menang? Karena gak cuman dibantu si Fuwa dan juga tadi faktor kemarahan tadi ya. Ya karena yang dikatakan Fuwa sebelumnya itu bener. Yang pas dia ngobrol-ngobrol Santo itu. Karena perasaan itu bisa melampaui teknologi ya. Jadi walaupun si Yuwa ini udah pusing dikontrol terus sama si Amatsugai saat bertarung. Tapi dia ini punya resolusi untuk menghancurkan Zaya gitu ya. Sama seperti Fuwa. Zaya butsebus! Jadi hajar aja terus. Sikat terus ya. Dan sehabis pertarungan pastinya ini adalah momen yang paling menyenangkan bagi semua pembenci Amatsugai. Anu sih gak benci sih ya. Gak tau tuh yang benci Amatsugai ya. Pokoknya gak sedikit lah. Karena di kolom komentar Anu banyak baca. Mampus loh Amatsugai. Yuwa sih disini mengumumkan pengunduran dirinya langsung ke si Amatsugai ya. Pokoknya dicabut pinnya. Set! Pin Zaya dicabut. Dan si Amatsugai ini dapet bogem mentah blast fever. Telak di mukanya ya. Senpa senko. Jebret ditonjok. Ini bener-bener fanservice yang sangat menyenangkan banget katanya sih ya. Jadi walau Amatsugai disini udah coba ngontrol dengan chipnya. Tetep aja disini. Kena bogem. Kena bogem lagi. Gagal maning. Gagal maning lagi dia ya. Yaudah lanjut lagi disini. Di akhirnya kan si Yuwa ini jadi freelance lah. Udah keluar dari Zaya ya. Disini tapi ketemu dengan Horobi dan juga si Jin disini di akhir episode ini. Dan diajak untuk membantu mereka membebaskan Naki. Ya oke. Jadi seperti yang anda bahas juga di episode Talksatsu kemarin. Banyak yang berspekulasi katanya Yuwa keluar Zaya itu bakal langsung join hidden manufacturing ya. Ternyata dia ini dulu. Belok dulu ngebantu si Jin sama si Horobi disini ya. Jadi so far untuk episode 33 ini sih konklusinya bisa dibilang menurut Ana sih sangat memuaskan sekali ya. Karena menurut Ana sudah terasa panjang juga proses si Yuwa ini sadar gitu ya. Akhirnya di episode ini dia sadar gitu dan melawan bossnya sendiri ya. Jadi ada beberapa hit point juga kan yang kita cari dan ya overall dirangkum dengan puas lah disini kita ya. Dimana proses Yuwa sadar ini menurut Ana paling panjang gitu ya. Dan minggu depan akhirnya si Naki ini terbebas ya dari si Fuwa ya. Jadi satu spekulasi lagi terjawab dan seperti apa prosesnya gitu ya. Dan apakah ketika sudah terbebas teori apa lagi gitu ya yang membuat si Fuwa ini tetap bisa henshin. Lagi-lagi kita spekulasi lagi. Jadi jangan lelah-lelah ya kan. Yaudah jadi disini Senpa Sento juga kayaknya minggir dulu udah capek gagal maning-gagal maning. Kayaknya soalnya main highlightnya selain si Naki yang terbebas dari si Fuwa. Si Aruto juga kayaknya bakalan melawan si Horobi. Karena Mitsubo Jinrai sedikit lagi bakalan bangkit nih. Oke jadi segitu aja teman-teman untuk episode 33 bahas-bahasnya. Thank you banget yang udah sabar menunggu. Thank you banget yang udah mantengin sampai beres. Misalkan ada penjelasan Ana yang kurang sopan lah. Atau misalkan terlewat. Atau ada yang salah. Silahkan kalian tambahkan dan koreksi di kolom komentar bawah ya. Kita berdiskusi aja yang sehat ya. Episode 33 ini menurut kalian gimana? Soalnya ini fanservice-nya muas banget ya. Apalagi saat si Yuwa ini nonjok si Amatsugai. Pasti kalian banyak banget yang mau komentarin soal hal ini ya. Thank you teman-teman. Ditunggu untuk episode 34 berarti ya. Waduh gak sabar nih seperti apa nih ya. Wuhh. Senpa Sento. Kasian sendiri ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax